namanya siapa Mbah? Mbah Legi namanya Mbah Legi untuk tanam bawang merah sudah berapa puluh tahun? 82 82 belum lahir belum lahir harga di pasar Sukomoro mulai kemarin ada kenaikan 16 sampai 20 barangnya lumayan tidak begitu surat tapi lu bas kok hahaha iya iya coba kembali 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh oke jumpa lagi jumpa lagi jumpa lagi bersama channel kesayangan anda Guzman Bojonegoro hari ini saya ambil alih lagi untuk postingan kali ini kita menginfokan beberapa apa namanya informasi lah yang pertama update selanjutnya penanaman bawang merah untuk tahun ini terhitung mundur untuk selanjutnya luasan yang tanam di Nganjuk khususnya itu berapa persen dan selanjutnya lagi untuk wilayah Nganjuk bagian timur juga kita informasikan untuk penanaman bawang merah varietas yang ditanam terus untuk kebutuhan apa itu nanti kita informasikan oke langsung pembahasan untuk yang pertama nanti update harga bisa diinfokan langsung dari Mas Yusuf Wijayanto Mas Yusufnya masih keliling untuk apa namanya lihat-lihat di lahan nanti bisa dilanjut untuk update harganya dari Mas Yusuf Wijayanto yang saya informasikan ini untuk penanaman bawang tahun ini khususnya di Nganjuk Barat di Nganjuk Barat untuk tahun ini dibanding tahun sebelumnya itu mundur jadi yang kemarin tahun kemarin itu untuk Labuan 1 ini namanya penanaman bawang untuk Labuan 1 itu yang tahun kemarin bulan 11 sudah tanam bulan 11 awal ataupun pertama sudah tanam untuk tahun ini mundur karena hujannya juga mundur itu bulan 12 awal baru tanam untuk Labuan 1 Nganjuk Barat terus yang tanam itu sekitar luasan lahan 50% nya yang tanam untuk Nganjuk Barat dan semuanya nanti untuk Labuan 1 itu untuk kebutuhan bibit jadi yang untuk wilayah lain yang tanam bareng sama Nganjuk jangan khawatir khawatir karena untuk Nganjuk sendiri semuanya wilayah Barat itu masuk kebutuhan bibit kalau untuk wilayah timur itu nanti varietas yang ditanam 80% douji itu nanti bisa masuk ke sayur juga bisa masuk ke bibit tergantung nanti kondisi harganya seperti apa itu oh ini Mas Yusuf sudah kembali gitu Mas Yusuf jadi untuk wilayah timur itu 80% itu nanti tergantung kondisi harganya seperti apa kalau misalkan harganya memungkinkan ya bisa masuk untuk sayur dan saya informasikan di lahan langsung ini di lahannya Pak Ji ini penanaman kemarin ya Mas Yusuf penanamannya kemarin ini tanam varietas tajuk sekitar kurang lebihnya 700 kg ini baru kemarin tanam ini setelah tanam terus kena hujan ini guys sangat hujannya teres terus ini kemarin terus dilakukan seperti biasa penembokan untuk bedengannya jadi usahakan kalau misalkan menembok tipis-tipis soalnya musim hujan jadi kalau musim kemarau rodok kandel supaya airnya nggak gelendir kalau untuk musim musim seperti ini penembokannya biar bedengannya nggak itu tipis-tipis saja kondisinya seperti ini nanti Mas Yusuf bisa shoot untuk lokasi lahannya dan selanjutnya bisa kita informasikan langsung update harga bawang merah untuk sentra-sentranya nanti yang kita dapat informasinya yang kita dapat ril dari lapangan nanti kalau misalkan belum kesebut teman-teman bisa komen di bawah yang belum disebut sentra-sentranya ataupun apa namanya pasar-pasar induk ataupun pasar besar bisa komen di bawah biar nanti teman-teman bisa jadi patokan yang punya tanaman ataupun yang punya tanaman yang mau ditebaskan monggo Mas Yusuf langsung di informasikan untuk harga di beberapa daerah harga di pasar Sukomoro mulai kemarin ada kenaikan 16 sampai 20 barangnya lumayan tidak begitu banyak dari ini daripada kemarin barang yang ada di pasar bawang kering timbunan dari gudang tidak ada bawang basah kering semuanya lanjut sudah oke informasinya cuma sedikit cuman itu sentra-sentranya yang dibacakan mahasiswa jadi teman-teman kalau kurang puas ataupun bisa ada informasi sendiri bisa di informasikan di kolom komentar oke untuk selanjutnya kita ngobrol-ngobrol sama petani tertua disini atau petani bisa kita minta tips-tipsnya oke untuk Mbah Legi langsung ke sini langsung langsung kita reporter langsung namanya siapa Mbah? Mbah Legi namanya Mbah Legi oke untuk tanam bawang merah sudah berapa puluh tahun? 82 82 lahir ah belum lahir hahaha tenan lagi Mbah? mulai kali bening ladu bening nyalur terus mulai tanam bawang merah aktif tadi? aktif enggak pernah putus? enggak pernah enggak pernah putus berarti 825 39 tahun tanam berarti kalau Pak Ji bisa ya Pak Ji adik kok iya 39 ya 40 lah 40 tahun berarti sama ini ngambil bibit di Surabaya di Surabaya sudah ya ya ini untuk Mbah Legi ini tanam bawang sudah 40 tahun ini untuk lahannya nanti Mas Yusuf bisa di Surabaya jadi untuk suka duka suka dukanya banyak sukane apa dukane Mbah? iya banyak sukane banyak sukane ini bisa sudah bayangin istana ini nanti lewatkan sana sudah bangun istana punya keluarganya juga punya toko obat sendiri jadi obatnya gak tuku utang utang Mbah yang ngerti Mbah enggak enggak jadi untuk penanaman bau merah ini sendiri Mbah Legi 40 tahun tentunya banyak sukanya terus tipnya Mbah tip sedikit Mbah untuk petani-petani baru ini rata-rata yang nonton ini banyak memulai tanam bawah merah Mbah tips tips sedikit Mbah tips 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 terus terus masih gagal tapi tetap ada gagal ya satu tahun ini gagal satu musim satu ayat biasa tipnya ben kokoh caranya kan sini setahun lima tancap itu paling jatuh satu tancap jatuh tapi jangan ditiru lima kali tancap itu jangan ditiru itu cuma Mbah Legi yang bisa yang lain jangan miru jadi cukup tiga kali saja saran dari saya terus tipnya ben kokoh ben kuat mentalnya ben kuat di gendek sana di sabar yang terima pasah susah sepenting semangat penting semangat percaya pusat manusia harus tidak harus dituruti putus tidak oke nanti bisa diterjemahkan sendiri ya oke itu tips dari Mbah Legi yang tanam yang tanam bawang merah sudah 40 tahun masalah masing-masing kemampuan yang khusus Pak Ji ubat ini aku ini tidak begitu seperti ini teliti yang penting telitnya kita terus tepat seperti yang dipilih tepat sasaran tepat dosis dosis tepat dan tepat sasaran tepat dosis penyakit ini oke diobati oke guys ini informasi yang mungkin tidak begitu penting penting guys diambil poin-poinnya saja yang bisa saya informasikan terima kasih yang sudah setia nonton Jusman Bojotegoro dari saya cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasih